Terima kasih telah menonton! Coba ibu mau tanya, tadi menurut Andis, Andis lucu apa enggak? Anjing lu semua! Gila lu semua lu! Juara ketiga nya adalah... Selamat datang di Lugas! Kita sambut host kita! Seorang stand up komedian yang pusing kalau misal ada kasus melibatkan komika. Bukan pusing kasian tapi pusing kata-kata klarifikasi kalau itu cuma oknum. Bukan semua komika seperti itu. Tahun ini ambil acara ramadhan bareng Ustadz gitu. Bukan enggak mau bikin acara komunitas tapi udah punya anak satu bos. Pampers enggak bisa beli pakai uang komunitas. Kita sambut El Presidente! Ajis Doa Ibu! Bencana ya om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh! Malam ini saya Boy William. Akan menemani teman-teman semua di acara. Lukas lucu enggak sih? Lucu! Nah yang ini yang gak lucu nih. Yang ini nih. Yang gak lolos. Wop! Pengennya miskin terus. Jadi orang kaya sekali-kali. Lucu. Lucu nanti ya. Yang ngatuh pinjol. Yang ngatuh pinjol. Yang ngatuh. Ah gak jelas. Penonton yang ada di rumah. Malam ini di channel dari Youtubenya Wendy Cagur yang sudah 1 juta subscriber. Tapi masih sekitar 4% dari Close The Door. Gak apa-apa. Kita coba ya. Walaupun gak mungkin kita coba. Hahaha. Hahaha. Makasih semua dan juga terutama yang telah mendukung acara ini. Yang pertama ada Sotis Hotel Kemang. Temu tangan buat Hotel Kemang. Makasih. Juga ada. Ih keren buat ini. Ini gue pake terus nih. Ada Telkomsel Light. Di bawah relax aja. Karena pake Telkomsel Light. Gila ada sponsornya. Keren. Keren. Wendy Cagur 7 tahun Youtube baru ini ada sponsornya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Grand Makassar Hotel. Temu tangan. Mungkin agak bertanya-tanya. Ini kok acaranya di Sotis Hotel. Kok sponsornya Grand Makassar. Itu adalah punya dari orang tuanya Ayu. Ya ya ya. Hahaha. Terlihat kan Wendy gak punya apa-apa. Hahaha. Dan juga yang terakhir ada Sagala Entertainment. Oke. Sebelum kita mulai. Saya akan panggil dewan juri-dewan juri hari. Serius banget nih kayak sucak. Malu ada Andika Pratama loh ini. Malu. Langsung aja juga. Ada Gading Martin juga. Temu tangan buat Andika Pratama. Gading Martin. Juga ada Usis Ustiawati. Juga ada Arief Didu. 8 juta penonton agak lain. Hahaha. 5 menit langsung mati di film. Hahaha. Aneh banget. Dan biasanya film itu memang akan terjadi di kehidupan nyata. Juri yang pertama. Ini dia. yang kita sambut. Tepuk tangan meriah. Untuk Racing Star Trans 7. Diki Divi. Yang pertama. Yang pertama. Informasi Youtube memang menjadi tempat Paling tepat untuk mengekspresikan diri mereka yang asli Kalau di TV tidak bisa nge-bank Di Youtube lah tempatnya Juri kedua Ini dia Queen of Roasting Kiki Saputri Malu ya? Iya catatnya kayak LC ya Oke langsung aja Yang ketiga juri kita Ini dia Hesti Burwa Dinata Halo Tanpa merendahkan juri yang lain Ini kayaknya TST paling wangi Pubgumnya apa sih? Hipnosa pubgumnya Besok kita launching Dia promo Karena gue tadi dikasih SOE nya itu SOE nanya dia? Nanya Pura-pura build in Berikutnya juri kita yang keempat Temu tangan untuk Ayu Ting Ting Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Sehat ya Kak Ayu Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Cakep banget pake jas mas Halo deh Boy William Kayak ada sesuatu gak? Boy William Maaf ya Jis Gak berani Jis Takut ada yang ngeker Ayu Ting Ting ini adalah aset kedua kota Depok setelah PKS temen-temen PKS kan nomor satu Iya Nomor dua Ayu Ting Ting Nomor tiga baru UI Nomor tiga UI Nomor tiga UI Berikutnya Langsung saja Ini dia yang punya acara Yang mikirin sampe rambutnya rontok Tepuk tangan untuk Wendy Cagor Yang milih lagu Yang milih lagu ini adalah Papa Mertua Oke Oh Papa Keren Keren Pilihan lagunya keren Pak Mengingatkan sejarah Sejarah Keren Terbaik Gue lupa Gue ngomong Bangsa Tata Mertua Gue lupa Sorry 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 Pak Anggap aja Aku gak ngomong itu Kamu tetap harus hormat Ke Papa Mertua Walaupun cuman beda umur Tiga tahun ya Gak gitu Gak gitu Hei Gak Gak Beda aja jauh Gak gitu dong Masa gue ketemu Mertua Gue panggil bro Kan gak mungkin Udah gitu Tuan Wendy lagi Gak set Iya Ya Sudah terlihat Kelima juri ini Tandanya adalah Season 2 Akan tayang Diterang setuju Hei Boleh aja Oke Terima kasih untuk Dewan Juri Silahkan boleh menepati Kursinya masing-masing Silahkan Dewan Juri Tepuk tangan kepada Dewan Juri Yang sudah hadir Yes Dan Berikutnya Silahkan duduk Dewan Juri Oh ada Iwaki Tepuk tangan buat Iwaki dulu nih Kita panggil ini dia Grand finalist Dari Luka Season pertama Yang pertama Yang pertama ini Kita panggil Inilah dia Ade Gak ada Gak ada yang benerin Mau Mau ini Niatnya mau masuk Kayak TV Play Kelebihan Eh gak ada yang benerin Gak apa-apa Oh informasi buat para penonton Ini boleh difoto Ataupun video Tapi postingnya nanti Setelah Hasil quick count Asli keluar Untuk peserta kedua Ini dia ada Catur Dan peserta terakhir Grand finalist Luka Season 1 Tepuk tangan untuk Andes Oke Inilah dia Para grand finalist Kita Boleh Sapa-sapa penonton Dan Sebelum kita Melihat mereka Melucu yang pasti Lucu banget Dimana mirin nih Ini tempat 150 juta Gak lucu Awas loh ya pada ya Udah dibiayain Sampe gak lucu Gila loh Sebelum kita mulai Menonton bayaran dulunya nih Sekarang mencoba Untuk sukses di dunia Stand up comedy Tunggu tangan dulu Bagaimana perasaannya Adek Malam hari ini Kenapa Pak Jis Sehat hari ini ya Malam hari ini Perasaannya gimana Alhamdulillah sehat Lu kayak ini Siswa sekolah swasta Kayak gitu ya Yang di FTV tapi Yang di FTV Yang di FTV Yang berikutnya Catur Siap Woi lo jangan Lu kayak Poli jangan siap dong Gue takut jadinya Biasanya Hari ini sudah Siap untuk tampil Catur Siap Ada trik-trik khusus Malam hari ini Aman Memang agak susah Kalau mancing yang kosong Sorry Berikutnya Ada Mamen Andis Gimana Andis Next Carlos Bismillah Insya Allah Ayah Andis siap Ayah Andis Ayah Andis Mungkin banyak bertanya Kenapa Andis Rambutnya dikuncir Kebelakang Karena kalau dilepas Mukanya longsor Oke Para peserta Sebelum kita mulai Kita akan dengerin dulu Sepata dua patah kata Dari Yang punya acara Langsung aja Kita akan dengarkan Sambutan Ancah ya Ada sambutannya nih Kayak di IKN ya Jadinya Eh jauhan gak lu sana Gapain Udah siap Pakai mic Siap Insya Allah siap Passwordnya apa Belum net Ini bos Ah Belum net Ini bos Kok belum si Net lah Kita akan denger Sambutan dari Wendy Cagur Silahkan Wendy Cagur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi apa kabar wen kemana aja Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman yang udah hadir Gue bikin acara ini Mungkin keliatannya kayak Wendy niat banget sih bikin acara Pengen banget Teman-teman yang maju Salah Gue bikin kontes ini Gue keliatan Nanti dari 10 orang yang Selama ini ikut sama gue Pelan-pelan akan gue usir Karena kalo jadi juara kan dia jadi artis nih Nah pergi dong Nah baru yang baru Muncul lagi Benalu lagi hidup gue Tapi sebenernya niat awal gue Simple aja Mereka ini season pertama adalah Teman-teman Yarobun Mungkin kalo sebagian teman-teman udah pada tau Mereka adalah orang-orang yang Dititipkan Tuhan ke gue Dengan segala macam permasalahannya Entah kenapa gue melihat mereka Mereka bertahun-tahun Sebagai penonton bayaran-penonton bayaran Gue tergerak hati gue Gue bikin kompetisi ini Supaya mereka belajar bagaimana caranya Menjadi vendor genset Gue mencoba membuka jalan buat mereka Dengan harapan Kenapa grand finalnya gue bikin Lumayan besar Seperti ini Supaya mereka mentalnya terbentuk Jadi doa dari kalian Gue harapkan banget Supaya season kedua Season ketiga Dan season-season seterusnya Akan kita bisa laksanakan Terima kasih buat sponsor yang membantu Langsung anak acara ini Telkom Sel Light Di bawah relax aja Karena pakai Telkom Sel Light Dan juga terima kasih sponsor-sponsor lainnya Terima kasih buat teman-teman yang udah pada datang I really, 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 really Oke Apa? Eh, apa? Appreciate it Pesan gue Cuma satu Ke teman-teman Yang ada Di depan ini Maaf Salamal kemarin-marin Yes Terima kasih WND Cagur Dan kepada para peserta Boleh bersiap-siap dulu di belakang Kita akan melihat nanti penampilan Dari ketiga grand finalis Lugas season 1 Dan kita akan kembali lagi Setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di Lugas Lucu gak sih? Lucu Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Yes Yes, kita kembali lagi di Lugas Lucu gak sih? Lucu Oke Oke langsung aja kita akan menyaksikan Penampilan di babak pertama Jadi malam hari ini Akan terdiri dari tiga babak Yang pertama ini adalah babak Dengan tema sesuka mereka Atau tema bebas Langsung aja kita panggil Peserta pertama Tepuk tangan buat Ade Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama gue Ade Bangus Gue ini orang Cirebon Di Cirebon itu Dikenal sebagai Kota Udang Makanya gue disini Gak bawa materi Tapi gue disini Bawa Udang Gimana Kan temanya bebas Yaudah gue bawa aja Udang Biar Udang yang bawa materi Perkenalkan nama gue Udang Asal gue dari Cirebon Gue kesini gak bawa materi Tapi gue kesini bawa orang Perkenalkan gue orang yang dibawa Udang Gue kesini mau bawa materi Dan ini materi gue Tepuk tangan dulu dong Gue ini biasanya Kalau pulang kampung itu naik bis Dan gak enaknya naik bis Di terminal Cirebon itu Banyak banget pengamen Gue dateng Ada lagi Gue udah kasih Dateng lagi yang lain Kan lama-lama gue kesel ya Gue kesel Akhirnya ada pengamen masuk Gitarnya gue ambil Gue ganti pake drum Mending pengamennya satu Kalau gak dua orang gitu Ini di depan pengamen Di belakang pengamen Di tengah-tengahnya pulau Jawa Mau ngamen gak ngamen Yang penting bisa ke Jawa Tapi menurut gue Pengamen itu dari dulu sampai sekarang Cuma gitu-gitu aja Bawanya gitar doang Kalau gak pipa Dijadiin drum Sekali-kali bawa gitu yang keren Kayak misalnya Ada pengamen masuk Gak bawa gitar Gak bawa pipa Tapi masuk bawa bim-bim Jadi kalau misalkan ada orang yang gak ngasih uang Tinggal bilang aja Peace Dan kalau misalkan pengamen zaman dulu itu serem-serem Pengamen dulu itu Ada yang suka aktrasi Sambil makan silet Tapi gak berdarah Malah siletnya yang ngancur Dari situ gue yakin Yang aktrasi itu Fenyros Tapi kemarin gue nekbis Ada pengamen aktrasi Bukannya makan silet Malah makan Fenyros Bingung gak tuh Fenyros Akhirnya kan masuk berita Berita cuaca Dan pengamen juga gak semuanya laki-laki Ada ibu-ibu juga Tau kan ibu-ibu Yang suka misalkan di depan Gendong speaker Di belakangnya gendong anak Anak konda Udah gitu pakaiannya serba ketat Lejing ketat Baju ketat Udah ketat Ada tulisan no fair Sama gambar mata Itu mata yang tadinya begini Dipake ibu-ibu jadi melotot Gue pelototin balik Ngambek Dan tapi kemarin gue pernah naik bis Ada pengamen Tapi yang dibawa gak cuman gitar Ada seksopon Biola Harva Harmonika Gue gak bohong serius Orang waktu itu gue lagi naik bis Rombongan Arvin Gutawa Yang saran gue kalau misalkan lo naik bis harus hati-hati Karena ada banyak banget kejahatan Contohnya pencopet Gue udah pernah ngeliat ibu-ibu dirogot tasa sama pencopet Tapi gak lama HPnya dibalikin lagi Akhirnya kan gue penasaran ya Gue samperin aja copetnya Bang Kok tadi mau nyopet gak jadi malah HPnya dibalikin lagi Iya bang Soalnya baterainya lobet Makanya gue suruh ibu-ibunya di ces dulu Terus kalau udah di ces HPnya diambil Ya diambil lah Cesannya Gue Ade Bangus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ade Dari SMK Strada 1 ya Kita akan denger komentar dari Sok-sok nulis pada nih juri-juri gue Ayo 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 Langsung aja Kita akan denger yang pertama Dari Hesti Purwadinata Silahkan Kak Hesti Ade ini termasuk yang gue tontonin dari awal Jadi cukup konsisten sebenernya dari awal Sampai sekarang Bahkan tadi penampilannya paling santai Dibanding yang sebelum-sebelumnya Kan baru satu Baru satu Enggak sebelum-sebelumnya yang babak pertama Episode sebelumnya Episode sebelumnya maksudnya Jadi gue udah yakin kalau Ade bakalan masuk ke Babal Finac kan Babak final Babak final Babak final nih Bisa aja nih BTS BTS Jadi deh kalau tadi sih Live meternya Ciela Gila Iya pokoknya live per minute-nya lumayan cukup padat Terus udah gitu cara deliverynya juga Temanya juga enak Jadi keseluruhan sih penampilannya Ade menurut gue Jalan-jalan ke pasar minggu Cakep Oh itu Terima kasih Kak Berikutnya Nyang-nyang-nyang-nyang-nyang-nyang-nyang-nyang Jadi dia kebanggaan kota Depok Ayu Ting Ting Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena saya kebanggaan kota Depok Jadi harus selalu diawali dengan salam Kasih tepuk tangan dong Sekali lagi buat Ade Udah itu aja Makasih banyak Eh komentar Komentar dong Masih ada satu menit Jujur Ini saya dari tadi tangak Tengok Tangak Tengok Karena memang saya gak ngerti Cara nilainya gimana Ya Jadi ini saya nilai Apa adanya nih Mohon maaf Kalau saya gak ngerti ya Saya emang ini Tanya support temen gitu ya Tapi nih Yang jelas Saya kaget nih ngeliat Ade Yang saya tau kan Ade nih orangnya tuh Latah gitu Dan orangnya tuh gak pernah fokus gitu Tapi Hari ini Kamu bisa membuktikan Bahwa kamu tuh bisa fokus gitu loh Bawain materi tuh rapih gitu Dan saya ngeliatnya Kamu tuh pembawaannya juga nyantai Gak ada yang namanya Grogy atau apa Keren banget sih Ade Malam hari ini Semoga menang rezekinya Pokoknya Ade dingin deh Malam hari ini dingin Apa tuh Cool Sukses Ade Keren Ibu bangga Top Tengok tangan buat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsalam Komentar terakhir Kita akan dengarkan Dari Pelawak yang tidak diajak caleg Oleh temen-temen ya Karena dia masih cagur Wendy Cagur Silahkan Wendy Cagur Adek Gue liat memang dari episode awal Lo paling konsisten Lo ngejagain Ya ada sedikit turun ya Tapi Di beberapa episode Tapi selebihnya lo bisa ngejagain Konsistensi lo dengan bagus gitu loh Lo ngebuka Lo sebagai pembuka di final ini Di babak pertama Lo ngebukanya dengan Menurut gue lumayan bagus Delivery lo Oke Walaupun ada beberapa Sebenernya yang kalau lo Lebih tenang lagi Mungkin lebih bisa dapat lagi punchline nya Gitu Terus LPM Ya banyak lah Jadi menurut gue Penampilan lo Malam ini Anang Kenapa Asik Oh Token ya Tokennya itu ya Bukan Fly to the moon Bukan 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 Pokoknya asik lah Oke Terima kasih Silahkan adek Untuk kembali Ke backstage Ya Jalan dulu Terima kasih Nah itu dia Terima kasih Itu dia peserta pertama Langsung saja Peserta kedua Malam hari ini Tepuk tangan Yang meriah Untuk Catur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bikin tato Tato nya luntur Kenalin gue catur Dulu Awal gue kenal sama bini gue Dia itu yang ngejar-ngejar gue Gue pikir dia suka sama gue Ternyata gue cuma dimanfaatin Buat antar jemput Ke rumah cowoknya Dia pikir gue apa Gojek Orang gue gofood Tapi demi cinta gue lakuin Dia tetep gue anterin Walaupun sambil megangin ayam geprek Di jalan Gue ajak dia ngobrol Asal kamu tau Aku memang mencintaimu Tapi maaf Orderan nomor satu Tapi sekarang dia udah putus sama cowoknya Gara-gara cowoknya cadel Disuluh beri telor Bilangnya teyoy Akhirnya gue jadiin sama dia Gue ungkapin rasa sayang gue ke dia Biar lebih percaya Kalau gue sayang sama dia Gue sampe gade BPKB Mio Buat jaminan Bismillah Dan alhamdulillah Hubungan gue udah berjalan 2 tahun Tapi Ada sifat yang gak gue suka Dari cewek gue Dia itu sering ledekin gue Katanya gue mirip Naruto gemuk Padahal kan Bernat Dan saking sayangnya Gue sama bini gue Gue sampe nyadap Whatsapp dia Dan yang bikin gue sakit hati Ada cowoknya Whatsapp Ngajakin dia nikah Hati gue langsung panas Kebetulan gue marahnya deket api unggun Dan gak cuman itu Ibunya itu sering banget Ngejodohin dia sama orang lain Sampai-sampai Dia disuruh minum air dari dukun Sama ibunya Tapi gak ngefek Gak ngaruh Terus gue tanya ke cewek gue Rasanya gimana air dari dukun Rasanya sih kayak nutris raib lewah Lah asem Dan akhirnya gue nekat untuk nikahin cewek gue Gue ketemu sama ibunya Terus gue bilang sama ibunya Bu di tanggal tiga nanti Saya pengen nikahin anak ibu Terus ibunya bilang Di tanggal tiga gak bisa Loh kenapa bu Di tanggal tiga ibu mau arisan berondong Wuh anjay berondong Dan akhirnya gue berhasil nikahin dia Di pernikahan gue itu mewah Makanannya ada Nasi putih Nasi kuning Nasi goreng Nasi daria Nice trend Dan di pernikahan gue Juga ada dangdutan Gue ngundang Biduan sampe lapan Eh ini lima Lapan Yang empat nyanyi Yang empatnya lagi Biduan cadangan Soalnya Buat jaga-jaga Ngeri biduannya bad mood Sekian gue biduan puyeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan sekali lagi buat catur Langsung kita akan Dengar komentar Cari yang pertama Yang udah siap Ayu Ting Ting Silahkan Komentar Silahkan komentar Kok gue Kok gue Orang main ditembak aja Orang kalo bilang belum siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Oke Catur Siap bu Kalau menurut aku masih Masih nanggung gitu Jadi Kayak 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 aku yang gak ngerti Memang nih kayaknya Gak ada yang komentar yuk Gak ada yang komentar Gak ada yang komentar Iya jadi menurut aku gini Penyampaiannya tuh Ntar kamu kadang kayak Kayak lupa di tengah Terus ntar kamu berusaha untuk Aku gak ngerti Apa emang itu Cara mainnya kamu begitu Atau Emang Kamu Berusaha untuk mengingat Kayak tadi contoh kayak ada Bismillah Gitu kayak Tapi itu lucu gitu Tapi itu lucu gitu Itu baru yuk Dia biasanya istighfar Oh Baru kali ini dia Bismillah loh Iya gitu Jadi kalau aku sih ngeliatnya kayak Kayak masih banyak materi yang masih Kamu bingungin dan kamu lupa Gitu Tapi Sejauh ini sih ya Oke lah Oke lah Kamu udah bisa berani tampil Dan udah bisa menyampaikan semuanya Oke lah Terima kasih ibu Ya Sukses Berikutnya kita akan dengar komentar dari Kiki Saputri Silahkan Catur Kalau Biasanya Apa namanya Seorang juri melihat performance itu pasti Ngelihatnya nungguin materinya Nungguin punchline-nya Nungguin ngeblank-nya kamu Karena lucunya pas ngeblank Iya Jadi semakin Apa ya Tapi gapapa itu kamu aminkan Dan siap Apa bombsite- bombsite yang kamu siapin juga kan Maksudnya bikin orang-orang jadi ketawa gitu Tapi yang Yang bagus Karena aku juga nonton Ini youtubenya lugas Jadi Catur ini salah satu Komik Eh komik Bisa dibilang komik kan ya Udah bisa Udah bisa Karena kamu mendengarkan Masukan-masukan dari juri-juri sebelumnya Pak Wendy bilang pertanggap Act out kamu yang tadi itu ya Horse-horse tadi itu ya Kuda-kuda Kuda-kuda Itu kamu Jadi Horse-horse Iya itu Iya di Inggris Jadi Kamu Mendengarkan masukan juri gitu Dan kamu bener pake di final ini Apa adanya catur Ngeblank-nya kamu Itu justru buat hiburan buat kita Dan gak apa-apa Good luck Buat nanti di sesi selanjutnya Kita tunggu ngeblank-ngeblank berikutnya Baru kali ini ada orang nunggu ngeblank Bagus-bagus-bagus Berikutnya Kita akan dengar Komentar dari Diki Divi Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Satur Eh Eh Panselannya masih sangat layar satu Tapi semua itu tertutup akan Ngeblankmu Iya Coba-coba Ngeblanknya lagi gimana Coba ngeblanknya Ngeblanknya Ah grup dangdut Grup dangdut gaul banget saat itu Gila 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 Catur Panselannya masih layar satu Dan belum dapet banget Terus lu keliatan kayak buru-buru Orang masih ketawa Lu udah masuk Ntar dulu Atau lu nikmatin dulu Gitu Jadi menurut gua Masih ada yang perlu di Perbaiki lagi dari stand up-nya Itu dong Yang dari aktivis Ukraina itu Oke boleh Miss Doubling Stage Oke Doubling Stage ya Orang Aktivis asal Tobago Trinidad Dwek yuk Dwek yuk Saat tiga hari Tangannya terbolgor Di gerobak buntil Beliau berkata Enjoy your stage And enjoy your life Kalau kamu udah menikmati stage Kamu akan menikmati hidupmu Itu aja catur dari gua Selamat malam Silahkan catur Silahkan catur Untuk kembali Peserta kedua Dan sekarang Untuk menutup babak pertama Dengan tema Bebas Langsung saja kita panggil Peserta ketiga Tepuk tangan untuk Ayah Andis Selamat malam Selamat malam Kenalin Gua anjingnya Tom Jerry Hobi gua ini mijit ya Di antara anak-anaknya Robun Gua yang paling paham soal Perpijitan mania Anda pegal Pengen rileks Pijit solusinya Pengen rumah berantakan Rumah tangga berantakan Pengen cerek Kesepak mas Gua aja jadi duda Gua pertama kali mijit ini Diajak abang-abangan gua Gua pikir Gua diajak ke tempat Pijit biasa Ternyata Ketempat pijit luar biasa Gimana gak mau luar biasa Yang mijitnya aja Pake bajunya seksi Kayak artis FTP Dimas Anggara Ah itu mah cowok ya Dan disini Gua ngerasa dijebak Dan akhirnya Gua merasakan Sensasi yang namanya Pijit sepak Karena gua baru pertama kali Gua cuman duduk di sopa Sambil minum ale-ale Ternyata Kita Kalo mijit di sepak itu Itu banyak menunya Satu Gua pernah ditawarin ya Mas Mau langsung Apa petik mangga dulu Emang bedanya apa Gini mas Kalo langsung Masnya langsung Langsung main kan Langsung main Bukan mas Langsung main Maksudnya langsung main Iya Maksudnya langsung main Mampus Bisa air Terapis kocak Nah Kalo petik mangga Kalo petik mangga Gak beda nih mas Kalo gue suruh manjat Kalo lo nyuruh gue manjat Gue tabuk loh ya Ya elah mas Baru mau ngasih galahnya Heee Colok nih Gue juga pernah ditawarin Mandi kucing Idi Mandi kucing Jadi kalo mandi kucing Itu kaya gimana ya mba Jadi masnya mandi dulu Setelah mandi Masnya rebahan di kasur Nah Ntar ada yang jilat-jilat mas Ide Lalo 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 Kapan lagi kan Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Kita dijilatin gitu nah gak lama terapisnya masuk lampunya saya mati ya mas tes udah mas siap-siap ya ada kucing anggora, kucing dapur, kucing parsia silahkan mas pilih mau dijilata yang mana emang gue anak kucing gitu ada juga yang namanya eh salah ada juga menunya teh celup kalian pikir gue begini salah salah anda pikir ada mbak-mbak masuk bawa teh sari wangi bukan jadi gini mas kalau menu teh celup ini saya kasih tau ya dia gini mas masnya masuk ke kamar gak lama terapisnya nyamperin tuh mas bawa gerobak teh solo modal awal 5 juta ya mas anjih gue suruh gue buka franchise mau ngapain gitu kan makanya sekarang ini gue suka banget yang namanya kesepak karena ceweknya cakep-cakep muda-muda nih gue kasih tau ya kalau gue manggil terapis kayak gini gila yang datang kayak fondasi bangunan ya gue bilangin ya gue kalau dapet modelan kayak kayak lo nih gue cancel ya terus gue bilang sama lo badan lo bawa ikan pedak sekian dari gue selamat malam anjih anjih di saat Andis ngejoks tentang spa laki-laki disini semua terdiam hanya gading Martin yang tertawa itulah enaknya hidup sendiri kita akan dengar dulu komentar juri yang pertama untuk kakak Hesti Purodinata silahkan Andis selamat malam teh Andis gugup banget ya wah parah teh iya keliatan soalnya tadi kayak lagi goyang geter itu kak micnya sampe berasa berasa jadi emang deliverynya juga banyak geternya tapi padahal temanya asik banget sih sebenernya kita tuh cewek-cewek apalagi menantikan loh ha ngapain aja sih tuh laki-laki pada tempat sepak pengen tau memang sebenernya pembawaan kamu ketika bawain materi sebenernya enak banget justru ketika kamu saat jeda nungguin kita ketawa terus caranya tuh santai banget kita justru sangat menunggu itu dibanding yang dua lainnya cara kamu bawain materi sebenernya paling enak cuman keliatan kamu gugup jadi banyak blanknya jadi gak punchline-nya tuh gak dapet iya kan bener ya namanya punchline ya iya terus ada beberapa yang akhirnya ada apa tuh bom sliding gitu apa tuh ya itu lah bom sliding-nya ada beberapa mungkin ngamanin di remove tapi akhirnya beberapa yang lepas overall sih ini sebenernya ini kesempatan bagus karena Andis itu di callback ya jadi pertama pas penampilan kedua pecah banget Andis juga masuk karena dia masuk ke babas bonuk ya hitungannya ya babak bonus babak bonus jadi ini harus dimanfaatkan banget jadi Andis saya tunggu untuk yang babak kedua dan babak ketiga mudah-mudahan lebih baik ya oke thank you Andis andis berikutnya kita akan dengar komentar dari juri yang di episode Omwen dia sempat katanya malah pengen merasakan menjadi terapis silahkan Kiki Saputri iya kan ada di episode itu jangan sembarangan ya pengen ngerasain aku jadi keinget masa lalu Pak Aci ini tadi aku sempat fokus Bang Andis itu pada saat apa namanya pada saat stand up cuma terfokus matanya ke penonton yang arah kanan dari juri ya kenapa gak banding melihat ke arah sini ada Pak Gading ada Pak Surya ada Pak Dika antara kemungkinan ada dua ya apa tuh butuh dukungan atau takut sama senior pijet kayak anjing nih Anis bongkar semua gitu kayak ada ketakutan gitu jadi nanti kesini terus pernah ketemu sama Pak Gading beda tempat pijet mau kemana Pak oh disini ada disini ada dan menurut aku di tiga penampilan Andis yang paling menguasai tema di babak ini tapi bener kata TST juga aduh gugupnya ini yang masih belum bisa dikontrol dengan baik nextnya aku pengen lihat penampilan Andis lebih ger lagi lebih yakin lagi tolong dikontrol baik-baik ya kontrol 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 pada gak denger ya oke gitu terima kasih Andi buan cabut kontrol terima kasih berikut ya kita akan dengar komentar dari Wendy Cakur boleh tumpah tahan untuk Andis terima kasih Pak gua ngeliat untungnya ya lu sebenernya punya paket lengkap yang pernah gua ngomongin secara fisik lucu mengemaskan kayak maaf nih mukanya kayak anjing tapi badannya kayak babi kan lucu ya lucu gak 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 sorry gak artinya maksud gua dari lu callback lu menampilkan materi yang sebenernya jatuhnya gak terlalu beda jauh ya tentang tentang dunia dunia perpijitan lah gitu seharusnya lu bisa lebih lu gas lagi ngebawainnya lebih tenang lagi gak usah buru-buru dan bener kata Kiki tadi kalau misalkan lu gak pede sama settingan awal lu gak usah dibawain gitu dan kalau lu gak pede sama semua materi lu gak usah dibawain dari awal terus dia terus dia ngapain dia ngapain kalau gak bawa oke gitu jadi menurut gua gua sih berharap lebih ya gua ekspetasi gua mungkin terlalu tinggi bukan karena nganggep lu udah jago banget ya tapi ekspetasi gua terhadap seorang andis yang gua tau kayaknya hari ini belum sesuai belum seperti yang lu biasanya tampilkan gitu oke gitu aja sih dari gua semoga di babak selanjutnya lebih bagus lagi terima kasih wendy cagur terima kasih andis nanti kita akan ada di babak berikutnya jangan kemana-mana tetap di lugas loco gak sih kembali lagi di lugas loco gak sih oke sekarang kita sudah masuk ke babak ketiga mungkin bertanya-tanya kok ini mereka duduk di depan situ bertiga lalu ada sofa kosong mau akustikan ya bukan bukan akustikan bukan kita babak kedua ini adalah babak roasting nah ya boleh temen tangan ketiga grand finalis sudah menyiapkan mata edinya tapi tapi-tapi ini orang yang akan di roasting belum tau kalau dia akan di roasting jadi di malam yang spesial ini saya akan nyamperin orang yang akan di roasting jadi yang akan di kenapa takut ya yang akan di roasting adalah Erika Carlina Erika Carlina kami roasting Erika gimana kabar sehat ya baik-baik baik alhamdulillah yang bucat bukan Erika Carlina dekanya mereka bukan bukan Erika Carlina yang akan di roasting adalah mertua Wendy Cager bukan juga bukan juga oke 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 bercanda terus bercanda terus aja bercanda terus bercanda terus semua bercanda aja gila kali semua bercanda yang akan di roasting malam hari ini adalah orang yang sering bilang mereka benalu rasain lu mampu di roasting malam ini tepuk tangan buat Wendy Cager ya Wendy tangkos pengetahuanmu hai ayu assalamualaikum dicolek ini ibu-ibu depok gue Wendy akan di roasting oleh para peserta dari Lugas mbak nanya dong mbak eh bukan bahasan bukan bukan oh kira bahasan beda ya itu adalah salah satu kontennya Wendy cuma kita stop karena kurang ngejual capek mikirin jawabannya kita mau jujur aja kita mau kita mau jujur tapi yang om Wen bagus ya yang om Wen udah-udah buahyu ini buahyu sehat ya walaikumsalam kita akan masuk ke babak roasting lalu saya akan mempersilahkan untuk yang pertama akan roasting Wendy Cager adalah tepuk tangan buat Andes sehat Wen tepuk tangan dulu dong buat Wendy Cager pulang punggung komedi Indonesia respect abangku tetap ilmu padi tetap penyala menurut gua kenapa gua diajarin stand up supaya kita tuh bisa ngelawak sendiri bisa mandiri gak tergantung sama grup kenapa Wen trauma ya sama grup lawaknya Wendy Wendy yang lain udah caleg anda masih cagul buat istri tercinta Wendy cagul gua punya fakta tentang Wendy cagul santai 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 relax kalau gua sampaikan malam ini itu akan menggemparkan rumah tangga anda akan goyang Wen asal tau ya asal tau ya bu Hayu Wendy ini kalau di lokasi syuting genit suka pegang-pegang tangan suka colek-colek suka elus-elus pipi suka belay rambut santai santai ini belum seberapa Wen masih banyak Pak ibu Hayu mau tau sama siapa sama bopak asistennya santai kok bisa sih istri cantik baik kok napsinya sama bopak emang menurut gua ya kalau lo adil itu gak masalah Wen buat gua mau punya pasangan lebih dari satu itu gak masalah asal lo adil sekarang pendi supir anda cemburu kalau lo gak adil emang lo mau cerai terus lo jadi penonton bayaran kalau lo jadi penonton bayaran siapa yang bayar gua sekian dari gua selamat malam yes itu dia roster pertama andis silahkan andis duduk dulu di kursinya sekarang kita nunggu tukang cukurnya belum dateng eh eh abar 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 eh eh roster kedua yang akan mengerosting wendy cagur semakin panas lu rasain lu wendy wendy udah model bikin acara dikata-katain lu tepuk tangan untuk penampilan dari ade lu ngapain lu seneng dong seneng wen wendy 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 ini punya grup lawak namanya c-a-g-u-r kalau dibaca bubar dan wendy ini gak bisa jauh dari nama cagur bikin band band aja namanya The Cagur menurut gua gak ada kreatif-kreatifnya wen pantesan youtube lu gak ada iklannya sebenernya sih ada sih wen yang mempromosikan youtube lu tapi kayaknya gak cocok sama lu soalnya waktu itu yang mau promosikan youtube lu narji jadi calen dulu gua ngeliat cagur di tv tuh gak ketawa gua cuman bisa bengong tapi ngeliat cagur ngeband apaan ini gak guna tapi gua mau ngasih tau disini kompetisi ini adiannya puluhan juta dan pesertanya ada sepuluh sepuluh ini semuanya orang miskin kok lu tega sih wen ya kok lu tega gitu demi adsense lu ngadu sepuluh orang miskin emang anjing loh wen lu jangan ketawa diki lu juga mau aja ngejuriin orang miskin emang anjing loh dik bu ayu juga jangan ketawa bu kok bisa-bisanya sih ketawa diatas penderitaan orang miskin emang anjing loh wen dan wendy ini sering ngatain anak-anak itu kayak benalu tapi kita dibikinin acara lugas dan penontonnya lumayan banyak sebenernya yang benar lu itu siapa yang benar lu siapa wen gua apa diki sekian dari gua terima kasih yes 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 oke 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 udah dua peserta dua peserta sekedar informasi sekedar informasi segala kerusuhan malam ini tidak ditanggung oleh BPJS jadi kita akan lanjut penampilan roster ketiga temutah untuk catur wendy 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 w trans 6 makanya adanya Wendy di trans 7 sebagai ujung tombak tepuk tangan dulu untuk Wendy Cagu Wendy ini di trans 7 bayarannya tinggi banget karena yang pendek kan badannya iya kan Wen dia ini tingginya cuma 163 cm so-soan mau jadi polisi di lapor pak kalau jadi polisi di luar lapor pak eh stafi lo so-soan jadi polisi di lapor pak kalau lo daftar polisi beneran gak bakal keterima lo Wen Wen untung lo pake baju polisi di lapor pak kalau lo pake baju polisi di luar lapor pak kayak anak TK lagi pawai Wendy Wendy gaya-gayaan naik Harley jatuh kan lo lagian Wendy kalau naik Harley kelihatannya kayak Aiko naik sepeda roda 3 enggak Wendy setiap ditanya kenapa sekarang rambutnya gak gimbal dia selalu bilang rambutnya rontok itu waks padahal cerita aslinya kalau Wendy gimbal anaknya yang Audi takut dideketin dicium disangka arwahnya mbah surit banyak berita yang beredar Wendy ini deketin buayu mau loncat dari lantai 3 itu waks bohong iya kan Wen nih cerita aslinya gue kasih tau ke kalian semua bener Wendy nangis di lantai 3 dilihat sama asistennya disamperin ditenangin dimandiin iya kan Wen udah cuman siapa sih itu ceritanya lagian mana ada orang takut ketinggian mau loncat dari lantai 3 fix ini waks ini fakta terakhir yang pengen gue kasih tau ke kalian semua jujur ini kalau kalian tau kalian akan tercengang sumpah demi Allah Wendy Cagur benci banget sama prediksi sekian gue prediksi jaya 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 tombol tangan untuk ketiga roster Wendy 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 kita akan mulai penilaian dari queen of roasting anjay langsung aja keseluruhan keseluruhan silahkan untuk kiki saputri Tepuk tangan dulu buat tiga grand final kita hari ini Gokil Mau nanya dong, udah izin belum sama Pak Wendy tadi? Tidak ada uang izin Bapak maaf Lah baru salaman Pak maafin ya Tepuk transhooting Pak Tapi pasti Pak Wendy tau Kalau akan di roasting Tidak ada Wendy gak tau Gue gak tau Gue akan di roasting dan gue juga gak tau Mereka masih bisa kerja sama gue apa gak Sabar dulu Sabar Sabar dulu Taurus Taurus suka tiba-tiba ngomongnya Sabar Tapi mungkin Tapi mungkin akan jadi aman ya Pak Ajis Karena kan yang buat acara ini Pak Wendy Artinya menjadi resiko beliau Kalau di roasting kan Karena kan selama ini Orang banyak mempertanyakan Kayak kalau aku pribadi Kok Kiki tega banget sih Men roasting ini Matinya tajam Kalau aku memang sudah izin terlebih dahulu Tapi kan tetap aja Walaupun izin Tapi tetap di cut ya Jadi Aduh menurut aku ketiga-tiganya sudah memiliki jiwa seorang roaster Karena kalian berhasil merasa superior daripada orang yang akan di roasting Karena kebanyakan roasting itu tidak menjadi berhasil Kalau masih ada rasa sungkan Tidak enak Jadi penonton juga akhirnya kurang percaya Ah lu aja bawain yang gak seyakin itu Tapi kalian bertiga berhasil membawakan materi dengan cara yang superior untuk Khusus untuk roasting Tepuk tangan buat mereka juga Oke Kita masuk ke untuk Bang Andis Yang pertama Yakinnya oke banget Percaya diri juga itu Akhirnya terbukti opening di sini berhasil ketika bilang Sehat Wen Itu tuh langsung ger gitu kan Itu langsung ngena banget Karena kita tahu di kesehariannya Bang Andis Begitu respect dan hormat sama Pak Wendy Tapi di panggung ini Kayak udah siap banget buat ngabisin Pak Wendy gitu ya Terus kemudian juga Teknik analoginya Itu juga oke banget Ketika menggambarkan soal Pak Wendy yang Lokal shooting juga begini-begini-begini Padahal ternyata kan sama asistennya gitu Tapi tetap dilanjutin Nyambung ke adeknya Kalau adeknya cemburu Seperti kalau dibilang kalau misalnya gak bisa adil Itu tuh Kita tahu Pak Wendy Gak selingkuh Tapi Di analoginya seperti soal perselingkuhan sampai ke Perkawinan gitu Itu teknik analoginya dipakai Itu juga bagus Cuma ada beberapa Menurut aku punchline yang tertebak Jadi karena tadi kan Mungkin itu yang bisa bilang layar satu Kalian Bang Diki ya Jadi Ah udah tahunya arahnya kesini Nah Semakin patah komedi itu kan Akan semakin membuat orang Aduh anjir lucu banget Nah itu Yang berhasil akan oleh Adek pada malam hari ini Memang biasanya roasting itu Kita menggali fakta terhadap orang yang kita roasting Tapi kali ini Adek menurutku ini brilliant banget Dia membawakan roasting Dengan mengaitkan keresahan Yang dia dan teman-teman Yorobun punya Jadi ternyata kan Katanya disediain tim kombut Tetap mereka kombutnya bareng-bareng Jadi yang roasting Kalau ini tadi bukan adek tapi Yorobun semuanya Itu keren banget Dan juga permainan dinamikanya Adek bagus banget Adek tahu kapan nahannya Kapan mainin intonasi Itu aduh itu keren banget sih adek Aku rasa kayaknya kamu bakal jadi King of roasting berikutnya Oke Oke Yuk tepung tangan Untuk juara tiga kita malam ini Catur Juara tiga Oh belum ya Belum Belum Orang abis ngerosting Lo roasting lagi Ayo Itu Nah itu tuh Ini akan jadi pembelajaran sangat berharga Untuk penampil pertama Seperti Andis Deg-degannya karena Penampil pertama Gak tahu situasi seperti apa Keberterimaan penonton Akan bagaimana Tapi ketika itu ger Itu akan membuka adek untuk Karena penonton sudah panas Bahayanya buat catur Karena adek sudah meletakkan Titik tawa Dengan standar yang seperti ini Nah itu tantangan juga Buat catur Akhirnya mungkin harus Mau tidak mau Agak mengubah misalnya kayak Aduh apa yang gue harus lakuin nih Buat supaya lebih ger daripada yang sebelumnya Nah dan yang Menurut aku Sempat berhasil di awal Karena kamu ternyata Mematakan ekspektasi Aduh nanti catur Bahas apa ya Faktanya dibabat sama Andis sama adek nih Tapi kamu bagus banget Dengan opening merosting Trans 7 Itu bagus banget Dengan bilang Kalau gak ada pwnd Trans 6 Itu bagus banget Lucu banget Tapi itu bener itu Saya ngikut dia aja Cuma pesan aja buat catur Hati-hati Karena roasting itu kan Kita bermain dengan fakta Yang akan kita roasting Kalau misalnya Fakta yang dibawakan itu Belum bener-bener fakta Jangan Jangan bermain dengan Demi Allah Karena kita orang Indonesia itu Masih percaya Kalau demi Allah itu artinya Ini bener banget Tapi overall Kita semua selamat menikmati Panggung ini Luar biasa Kalian memang layak Di grand final ternyata Yes Itu dari Queen of Roasting Berikutnya Dari seorang aktivis Diki Divi Silahkan Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Miss Dublin Stakesview Sorry Tadi sinyalnya hilang Miss siapa? Halo pak Iya Beliau pernah berkata When is roasting There is observation Jadi dalam roasting itu Harus ada observasi Bukan hanya sekedar Ngatain doang Itu adalah seni Dalam observe seorang Yang di roasting gitu Jadi Kalau budaya di luar sana Ini sebenarnya Sebuah penghormatan sih Karena Kalian kan meluangkan waktu Untuk mencari Siapa beliau Yang ada duduk situ Kalau gue sih ngeliatnya ya Selama proses roasting ini berjalan Yang gue yakini Yang terjadi nanti Ketika Gue shooting BTS Pasti yorobun kurang tiga Tinggal tujuh Tinggal tujuh Oh cocok kan terus tujuh Mampus Gak punya kerjaan lagi Online-online lagi Kerjaan online maksudnya Dan overall di babak roasting ini Gue ngerasa terhibur banget Temen-temen juga di belakang sana Ngerasa terhibur Cuman satu ada Yang gue perhatikan Disini catur ya Gue ngeliat disini Catur ketika Ekspresi catur ini Yang paling mahal Ketika Momen-momen ketika Yang lain lagi perform Yang pertama Ketika ngeliat Andis perform Dia opening Dar 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 Ketawa dia Catur berpikir Ah anjing lucu ya Gue juga bisa Lebih lucu dari itu Di tengah-tengah Andis mulai lucu Dar dar Gila lucu juga ya Dar 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 Tutup andis Naik si adek Dar Dia pengen mesen grab Sebenernya Dia pulang Anjing Gue pengen mesen grab gue Gue pengen mesen grab gue Gue mesen grab Grab gue udah dateng Bang Tungguin bang ya Tungguin Seperti itu aja Good luck buat temen-temen semua Mudah-mudahan Berhasil nanti Yes Tapi kita Kurang Kalau gak mendengar Dari orang yang dirosik Tapi Casey yang Commentnya Tapi Tapi karena gue juga udah Kenal sama Wendy Kenal sama gue yakin Wendy gak akan marah Wendy akan menerima Dengan relax aja Roasting itu Karena seperti Telkom Saillight Di bawah relax aja Karena pakai Telkom Saillight Gila berisinya Gila Mantep Talon brand ambasador Gila 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 Wendy Armoku Silahkan Kalau mau ada komentar Tentang Tiga orang ini Anjeng 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 Tikus Andis 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 Sebelum mulai Di ruang tunggu Begitu denger hadiah Pertambah 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 Andis langsung ngomong Insya Allah pak Saya kalau menang Saya mau buat nikah Gimana mau nikah Lu belum tentu menang Catur Bingung Catur Gue lihat Lu Berusaha Sebenarnya untuk Tetap stabil Berusaha untuk tetap Menerima kondisi Bahwa bener Andis Lucu Ade Anjing Dan catur Sepertinya kurang siap Melihat kondisi itu Karena Gue melihat Yang dua Roasting Nah ini Tim ses Salah satu Paslon Kenapa Menyebar fitnah Itu Huk Itu Huk Adek Berdiri Duduk Bapak Adek Kalau lo bilang Gue memanfaatkan Hidup kalian Sebagai orang miskin Demi mendapatkan AdSense Asal lo tau Biaya produksi Per episode Lebih gede Daripada AdSense Mungkin orang menilai Gue orang baik Karena mau Mau pekerjakan mereka Yang tidak teman-teman Lihat Gue orang Tolol Gue ngumpulin Juri-juri Yang gak mau dibayar Buat Harkat hidup Lo membaik Biar bini lo Enggak Wea-wea gue Wea-nya apa sih Pak Wendy Wea-nya apa sih Mau tau Wea-nya Kita lihat Share screen Berikut Apa tuh Wea-nya Lo bilang Katanya Gue memanfaatkan Lo Lo bilang Katanya Kalian bukan Benah Lu Iya Lu bukan Benah Lu buat Gue Tapi Lu benah Lu buat Istri Lu Ade 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 Si Wadi Banyak Banyak Bencong Kalau Dikatain Anji Berkali-kali Bencong Gue keluar Tenang aja Gue yakin Kalau lo konsisten Babak 1 Babak 2 Dan nanti Babak 3 Lo pasti bakalan Jadi juara Boleh Tepuk tangan Tapi apalah Artis Seorang Juara Kalau Lo masih hidup Di bawah Ketiak Istri Lo Gimana Seneng Rasanya Jadi Anjing Oke Tapi Ini penilaian Gue melihat Memang dari 3 ini Ade menurut gue Yang paling Oke Dia gak ada Ragu-ragunya Dia ngomong Semuanya dengan Lugas Dengan asik Dan di momen ini Gue jadi tau Gara-gara Ade Siapa Sebenarnya Teman-teman gue Ketika Ade Ngeluarin Jok Roasting Dan Ade Berdiri Gue Tandain Lu semua Anjing Lu semua Yang Ampe tepuk tangan Terus berdiri Berarti Mengingatkan Apa yang Dibilang oleh Ade Lu nyimpen Semua Tentang Gue Anjing Lu semua Gila Lu semua Lu Anjing Lu semua Lu Season Lu juga Anjing Ya gue Emang Anjing Season 2 Gue gak akan Ngundang Lu yang pada Tepuk tangan Gue akan Ngundang Anjing Yang bisa Tepuk tangan Wendi Jagu The best Pemain Gua Jujur Gue Begitu Menikmati Terima kasih Teman-teman Walaupun Ada 3 Babak Tapi 2 Babak Itu Udah Mewakili Usaha Gue Untuk Membuat Hidup Kalian Lebih Baik Gue Bahagia Banget Bahagia Gue Bukan Hanya Gue Yang Terhibur Tapi Teman-teman Semua Di sini Terhibur Mereka Bahkan Banyak Yang Standing Ovation Terima kasih Andis Terima kasih Catur Terima kasih Anjing Terima kasih Adek Sudah Membayar Rasa Capek Rasa Lelah Rasa Apa Ya Rasa Semuanya Dan Gue Yakin Setelah Ini Ini Lu Akan Jadi Juara Membawa pulang Uang Puluhan Juta Rupiah Dan Tiga bulan Dan Uang itu Sudah Habis Dan Kalian Sudah Gak Bareng Gua Itu Terima kasih Dan Juga Di informasikan Buat teman-teman Boleh Di foto Boleh Video Tapi Jangan Di posting Dulu Tunggu Nanti Tayangan Wendy Wendy Masih ada Masih ada Masih ada Kayak Avenger Disini Gue Mau Cuma bilang Maafin Saya Pemain Loh Pemain Ya Kita Lihat Apakah Penampilan Mereka Tadi Roasting Akan Tetap Membuat Posisi Mereka Ada Di Yarobun Atau Mereka Harus Bekerja Ke Kamboja Sebagai Admin Judi slot Tempat Untuk Ketiga Roaster Kita Malam Hari Ini Jangan Kemana Mana Kita Kembali Lagi Di Babak Terakhir Tetap Di Lugas Lucu Gak sih Slash Oke Kontrol Rumah Gila Oke Siapa Oke Gila Wow Ke 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 Oh Oh iya kita masih jumpa lagi di babak terakhir dari stand up comedy competition yang dibuat oleh Wendy Cagur Lugas lucu gak sih dan saya babak ketiga ini settingannya adalah duduk diantara kawan-kawan Iyarobun yang ikut kompetisi ini tapi hanya ikut di babak penyisihan tidak masuk ke babak final ibaratnya kayak calo nih jual tiket bus ke Surabaya tapi dia nggak ikut lu waktu itu sempat ikut kandas di babak keberapa ketiga oh awal-awal ya kayak nggak ikut itu ya kayak cuman yaudah dateng deh gitu kan semuanya cepe-cepe deh kalau kamu aku babak berapa kelima kelima Oh masuk lima besar lima besar oke tuh lima besar tuh kayak eh iya bagus tuh lima besar eh mas bapak berapa berapa besar 6 besar kalau yang ini ini kalau dibuka rambut kamu cuman pinggiran doang kan Mas berapa besar 4 besar oh kamu ini yang sering main sama anak-anaknya Wendy Iya kan sama Audi Aiko Uwais hehehe Eiko Uwais ya biasanya nggak namanya juga pemain mas hehehe ngomong sendiri kamu waktu itu kamu deket-sedeket apa sama anak-anaknya Wendy ya deket sampai ngejain PR gitu ngejain PR sorry dia kan anak-anak sekolah internasional kamu sekolah apa ya terakhir SD negeri SD negeri yang kalau ini kan beda nih udah beda SD negeri sama Kauki itu kan SD internasional kalau Kauki untuk ngambil nilai renang dia berenang kalau SD negeri ngambil nilai renang bayar ceban iya kan nggak perlu ikut iya nggak perlu ikut itulah serba-serbi bedanya negeri dengan swasta Iya itu aja dari saya dan sekarang kita akan masuk ke babak keempat dari lukas lucu nggak sih pada kesempatan kali ini mereka akan stand up dengan menggunakan tema juara jadi langsung aja ya kita mulai beserta pertama dengan tema juara tepuk tangan yang meriah untuk penampilan penampilan dari catur Assalamualaikum ada yang mau pesen comeng enggak nama gue catur gue penonton bayaran setiap hari tepuk tangan sidik jari gue sampai hilang gue nggak nyangka bisa sampai di grand final ini padahal di delapan besar gue udah mau menyerah terus gue disemangatin sama dua temen gua Hans sama Nanang terima kasih buat kalian berkat semangat dari kalian kalian berdua yang close make dan gue yang bakal jadi juara disini gue itu pengen banget jadi juara karena gua udah janji sama istri gua kalo gua juara gua bakal ajak dia ke luar negeri hehehe stofi rulo dan banyak hadiah dari artis-artis totalnya sampai puluhan juta denger-dengar TST belum nyumbang ya udah teh mendingan nyuruh nopika aja ke kantor imigrasi bikinin pasport buat saya musuh gua di lugas ini yang paling berat itu adek karena adek penampilannya selalu stabil di komentar YouTube banyak banget yang dukun adek adek juara adek juara malam ini bakal gue patahin komentar itu semua karena yang bakal juara itu gua kalo adek dipukulin bininya saking pengennya gua jadi juara gua sampe ke dukun terus gua bilang sama dukunnya bah saya pengen juara satu lomba lugas tanpa ngomong apa-apa dukunnya ngasih ini apa mbah ini film warcop episode 1 dan asal juri mau tahu sebenernya Andis gak pantas jadi juara disini yang pantas itu orang-orang yang bikinin materi dia kayak Pak Surya Pak Bang Kokong Bang Kicuy lihat aja nanti kalau dia sampe jadi juara palingan juga cuman dapet gope karena orang-orang yang di belakang dia udah bilang udah nitip udah nitip DP rumah buat modal nikah sama French press warung Madura tau tuh apa tadi saya gue itu sampe berfikiran jelek yang pertama Andis sebelum jalan lomba ke acara ini pengen gue gade motornya nah yang kedua adek pengen gue fitnah di depan bininya gue pengen bilang kalo adek ini pernah selingkuh sama dancer baru sekian gue dancer baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh catur tepuk tangan buat catur tapi ini FYI tur ya THST juga udah nyumbang jadikan tadi ini harusnya Lukas itu puluhan juta ditambah lagi 15 juta itu gabungan dari sumbangan dikasih oleh Surya oleh Ayu Ting Ting dan Hesti Prodinata makasih mereka bertiga nyumbang jadinya 15 juta iya oke oke kita akan eh nggak habis renang saya habis renang banyak air nih banyak banget air kita akan kita akan dengarkan penilaian pertama untuk sobat somaiping kita yang pertama akan komentar adalah Hesti Prodinata silahkan catur iya teh agak sedikit gugup karena harusnya sih kamu memanfaatkan setiap menitnya gitu sayang banget karena tadi ternyata masih ada kurang satu menit saya suka french friesnya ya tadi ya french fries lu usaha kentang gue pikir akan berakhir di wax nyala tiba-tiba sekarang ada french fries soalnya kamu ini di babak tiga rapih banget mainnya di awal rapih abis itu kamu ee istifarnya sekali ya tadi ya tadi ada tadi ada nyebutnya sekali tapi kamu so far emang rapih banget cuman sayang satu menit akhirnya kebuang ee tapi buat usahanya kasih tangan buat catur ya catur terima kasih teh Hesti terakhir kita akan dengar penilaian dari wengur cande wengur cande wengur tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk jadi pemenang begitu oke itu aja dari gua good luck catur semoga yang dua sakit tiba-tiba dan gak bisa perform karena durasi sayang banget satu menit bener secara kompetisi lu dari empat menit penampilan belum LPM lu juga gak banyak gak terlalu banyak gitu sayang banget sebenernya oke thank you ya makasih pak terima kasih catur silahkan catur kembali ke tempatnya dan untuk peserta yang kedua di babak ketiga ini dengan tema juara tersambut penampilan dari peserta kedua Andes temanya juara ya temanya juara tanda-tanda juara gue ini udah kerasa banget ya dari kemarin kayak gua nih kemarin gua abis makan gua mau ngerokok rokok gua sisa satu satu gua mau main ke tempat kokong bensin gua sisa satu satu gua ke warkop makan gorengan tiga ngakunya satu satu bahkan bahkan sebelum gua jadi juara aja udah banyak yang ngasih hadiah ke gua nih gua yuk dari krisna herdu ayu ting ting nih dari diki nih nih dari diki mayora kokong kokong kemarin ngajakin gua main ke tempat bang diki dis main ke tempat bang diki gimana kok main ke tempat bang diki duh emang dasar rejeki ya pokoknya gimana caranya nih gua bisa kombut sama bang diki tapi kokong bilang dis lo kalo gua ajak ke sono lu jangan kombut ya bang diki kan juri nanti lo gak fair iya tenang aja kok gua gak kombut pokoknya gua harus bisa kombut ya gimana caranya gua bisa nginep kebetulan istri bang diki kemarin ulang tahun dan gua ngasih surprise selamat ulang tahun kak ebi eh ada andis iya dik masuk dik masuk dis 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 setelah-setelah obrolan istri bang diki ngajak gua ke singapur dis kalo lu jadi juara kamu ikut aku ke singapur ini emang dasar rejeki gua kapan lagi kan foto di patung singa akhirnya gua duduk di ruang tamu posisi gua disini kokong bang diki gua disitu mikir gimana caranya gua bisa kombut nih gila dia kan juara satu di orang stand up nih diki divi akhirnya disitu gua minta kombut colongan karena gua baru pertama kali ke tempat bag diki gua disitu banyak-banyak bang kalo gelas dimana tuh kalo asbak tuh kalo ini lucu gak bang eh maaf maaf ga bisa kombut ya disini gua mikir gimana pokoknya gua harus bisa kombut akhirnya gua kombut colongan kong kalo ini lucu gak kong kong yang mana dis yang ini kalo panslen yang ini lucu gak kong kalo yang ini kong diki lo peka gak sih diki eh diki lagi asik-asik goblok tiba-tiba hujan buaaah ceweknya kokong ya hujan si kokong ya hujan gua gua nih ya hujan asik hujan anjing gua nginep nginep gua di tempat diki lo lelah 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 kokong maksud gua peka dong dikit ya gua bisa bisa kombut gitu sama bang diki ngajak balik muru Dis balik yuk Ntar kok Masih hujan Kamu ada just hujan Kemarin lo pake Bukan punya gue Itu ada di jok motor lo Iya tapi sobek Udah ayo balik Masih hujan kok Anjing kokong kagak peka-peka Dari tadi gue pengen kombut kan Gak ada-gak ada lo dis ayo balik Iya kokong ayo Gue ngada-ngada emang gue mau kombut Sama Bang Diki sekian dari gue Selamat malam Ya Andis terima kasih Andis Andis nih kayak ini ya Apa Orang demo bohongan ya Masih suatu Kayak alma mater Kita akan mendengarkan Komentar yang pertama dari Kiki Saputri Bang Andis Terbukti ya Hasilnya gak dikombutin ya Karena hasilnya begitu jadinya kan Iya kombut colongan Enggak Soalnya gak ada lucu-lucunya tadi Padahal premisnya tadi udah bagus banget Kita bener-bener penasaran Gimana cara berjuang seorang Andis Untuk jadi juara Di awal tadi oke Itu tadi juara satu Ini juara satu Sampai itu oke ini dapet nih Sampai cerita ke Bang Diki entah kenapa Passingnya melambat Entah karena mengingat sebuah ceritanya Atau emang karena materinya gak siap Dan menurut aku Kelebihan Bang Andis adalah Bang Andis tuh sebenarnya pencerita yang baik Kita tuh mau dengerin gitu kayak Oke oke masih sabar Masih sabar Kates dan Fior Kosong Bocah kosong Iya Harusnya mungkin kalau ditutup dengan Misalnya kalau Bang Andis merasa tadi penonton Gak ketawa gitu kan Karena mungkin mencari-cari pancer atau bagaimana Gimana Gak lucu kan Ya itu karena gak dikombutin sabang Diki Nah mungkin bisa Bisa lempar kesalahan Jadi Akan lebih Oh iya anjir ternyata Akan dimaafkan Jadi tapi ketika ditutup dengan Ya Apa nih gitu Nah itu tuh agak Ya kita berharapnya tadi Eskalasi dari roasting tadi ya Maksudnya Gak tau karena persen atau apa Cuma Ya itulah tadi Inilah kompetisi Tapi nanti kalau misalnya udah Diluar main Insya Allah Gak akan seberat ini Karena ada duitnya Karena kan udah jadi job Betul Gokil Andis stand up comedian Udah gitu aja Masuk ke peserta Oh masih mau Makasih Bang Haji Semangat banget Bang Andis Tepuk tangan Bang Andis Berikutnya Kita akan mendengar Komentar dari Wendy Cakur Oke Andis Satu poin yang gue Apa ya Gue cermati Semua materi lu 80% 70% Bahkan Seputar Lu kombut Dan lu Membawa nama kokong The problem is Orang-orang yang gak nonton Gak tau itu kokong siapa Jadi lu harus jelasin dulu Gue punya temen Namanya kokong Dia itu Blablabla Harus ada itu dulu Karena gak semua orang kenal Kokong Gak usah semua orang kenal kokong Gak semua orang juga kenal sama lu kan Tapi butuh penjelasan gitu Artinya Kokong ini siapa Terus tempo Bener kata Kiki Ya Allah Lamban banget tempo lu Kayak orang lagi ngerabah-rabah Kayak lu gak tau mau bawain materi apa Padahal jelas di awal lu udah enak banget Udah asik lah gitu Dan lu Dari Episode awal Sampai sekarang Lu menutup Set lu Dengan Materi Tanpa punchline Jadi lu cuma suara keras gitu Aduh Assalamualaikum Saya Andes Udah gitu doang Harusnya punchline Ketawa Tutup Gitu Itu aja sih dari gue Ya oke Thank you Assalamualaikum Terima kasih Wendy Cagur Komentar berikutnya dari Ayu Ting Ting Silahkan Andis Masih semangat Andis Semangat Coba ibu mau tanya Tadi menurut Andis Andis lucu apa enggak Enggak Iya Itu dia tadi yang kita rasain juga disini Terutama ibu ya Gitu Jadi buat ibu tadi dari babak 1 Babak 2 Andis tuh Menurun Padahal beneran tadi kata Kiki di awal Andis tuh udah dapet Bagus banget Satu 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 Tapi makin ke belakang tuh Ibu nungguin Dengerin cerita Eh enggak Ger Dengerin cerita Eh enggak Ger Ah lama-lama gue pengen balik rasanya Tapi Ibu suka Dari awal tadi sama Andis Andis tuh Apa ya Beda dari yang lainnya gini Andis tuh selalu nyiapin Kalau sekarang Kalau tadi tuh Andis nyiapin properti Kayak Sepatu Topi gitu Jadi ada bahan untuk Andis Bahan tambahan untuk Andis Kayak tadi di awal kan cewek-cewek penjajah tuh Andis bawa Kalau sekarang beda Itu aja sih kelebihan yang ibu liat dari Andis gitu Padahal tadi Ngebawainnya juga Nyantai Enak gitu Tapi Enggak dapet aja Gernya gitu Ya kita enggak tau ya Mudah-mudahan rezeki Andis ya Siap-siap aja jadi juara dua apa tiga ya Itu lagi 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 Nah kita makan apa adanya Ngomong Iya bener Mata kan realistis aja kawan Iya bener Oke Sukses selalu buat Andis Yang jelas Andis udah sampai di babak ini Ibu bangga Dan orang tua Andis mungkin malu di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makin malam makin panas nih Pemain Jis Silahkan Andis Dan kita akan menyaksikan nanti penampil terakhir Di babak ketiga ini Tapi setelah nanti penampil babak terakhir ini tampil Kita akan ada kejutan stand up komedi Dari bintang tamu pada malam hari ini Mata Penasaran dong Mau dibocorin apa jangan nih Jangan Oke 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 Bocorin ya Oke deh Oke deh kalau gitu saya gak bocorin Langsung aja ini dia Penampil ketiga Dibabak dengan tema juara tepuk tangan Untuk penampilan dari AD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana Ngeliat penampilan dua temen gue yang tadi Udah tau kan jualannya siapa Pede aja dulu Meskipun pede kemarin kalah Di grand final ini Gak mungkin Andis sama catur jadi juaranya Kalau Andis jadi juara Enak banget ini kan hadiah puluhan juta Pasti duitnya dipake semua buat mijit Enak banget terapis dapet uang kaget dari anjingnya Tom and Jerry Apalagi catur Gue sekak seter juga mati Tapi gue bersyukur Alhamdulillah bisa Masuk ke grand final ini Karena sebelumnya gue gak biasa masuk ke grand final Gue biasanya masuk ke grand live final Itu juga diajak temen naik gokar Tapi menurut gue Kalau misalkan gue jadi juara Gue gak bakalan sombong Gue gak bakalan ngelupain temen-temen gue Yang udah ngedukung gue Sampai gue disini Karena gue tau Rasanya ditinggalin temen itu gak enak Ya gak ben? Maaf pak Masih kebawa tema roasting yang tadi Disuruh pak ajis Disuruh pak ajis Di grand final ini Kita tampil Tiga kali Dengan jumlah Lima belas menit Disuci aja Disuruh pak ajis Disuruh pak ajis Cuma tampil dua kali Dengan jumlah total Waktu sepuluh menit Gue yakin Yono Bakri Tampil di grand final ini Lebih milih Jadi penonton banyaknya Pak Wendy Udah jelas kan Pulang bawa nasi kotak Dan kalo gue jadi juara Yono Bakri pasti cium tangan sama gue Kalo gue jadi juara Kalo gue gak jadi juara Gue yang salim Sama bapaknya Yono Takut kualat soalnya Gue ini anak band Cepuk tangan dulu dong Gue setiap Setiap ikut Festival Band Gue gak pernah Bisa masuk grand final Sekalinya masuk ke stand up Gue masuk ke grand final Tau gitu Dulu pas ikut Penampilan band Gue stand up aja ya Biar band gue masuk final Dan di grand final itu hadiahnya puluhan juta Tapi kita belum tau Puluhan juta itu berapa Di pikiran gue puluhan juta kan banyak Wah bisa nih buat DP rumah Makanya gue mau rencana Gue mau DP rumah yang di depan itu Kalo misalkan gak cukup Ya Pak Wendy tanggung jawab lah Kan puluhan juta Daripada buat bayarin itu Mijit Andis Mending buat bayarin DP rumah saya Ya gak Pak Tapi sebelumnya gue mau Ngucapin terima kasih semua yang udah datang disini Terima kasih yang udah ngeluangin waktunya disini Siapapun mau juaranya mau gue Andis catur Yang pasti Kelar acara ini Kita tepok tangan lagi Sekian dari gue Terima kasih banyak Passwordnya dong Belum niatan nih bos Masih belum Udah jam segini masih belum Ayo buru Ayo buru kita tungguin deh buruan Masih belum Ada tinggal dimana ya kalau boleh tau Di Tangerang Pak Tangerang rumahnya kayak gimana bentuknya Rumahnya bentuknya kayak rumah Pak Kayak rumah Berapa pintu Satu Satu di depan Jenjela ada berapa Jenjela dua Jenjela dua Pokoknya saya pas buka rumah itu Itu halaman Pak Buka rumah halaman Iya Pas buka rumah itu langsung halaman Pas saya nyutup rumah Halaman juga Ternyata rumahnya pintu doang Bagus 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 Cua Ternyata masuk halaman tutup halaman Ternyata pintu doang Sudah Kita akan dengar komentar pertama Pertama Oke Orang To be honest Kalian Tiga Tiga-tiganya Di penampilan babak ketiga Turun Antah Anti klimax Atau bagaimana Gue gak ngerti juga ya Babak roasting tuh kayak Danananana Gitu Tapi gak apa-apalah Paling gak lu bisa tetap tenang membawain materi-materi lu terus lu juga tetap menjadi seorang adik tidak terlalu memaksakan walaupun balik lagi ada aura-aura roasting kembali yang lu coba mainkan padahal harusnya lu bisa maksimalkan ke tema yang ada yaitu tema juara secara overall sih gue terhibur tapi gue keganggu sama bibir lu yang bominyak gue gak ngerti kenapa sumpah paslin 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 lip balm karena paslin ada body lotion gak ada juga yang buat bibir bilang lip balm jangan bilang paslin emang yang body lotion gak bisa buat bibir gak bisa lah gak bisa gitu actingnya tadi accountnya saya suka tuh semoga apa yang lu tampilkan di tiga babak ini bisa membawa lu menjadi juara amin thank you berikutnya komentar dari Diki oke adek dari siapa nih komentarnya nono wilson stajjongbov beliau seorang kolektor bangke sapu-sapu ada emang ada buat apa itu buat apa tapi nanti di apa di laminating sama dia ditaruh rumahnya sapu-sapu saya bohong tadi tapi juga komedi ya iya bener anjing nih ajis nih janda aja Diki janda terus nih ajis nih pokoknya adek the best bagus mudah-mudahan kalau memang rezeki kamu malam ini kamu bisa jadi juara boleh tepuk tangan untuk adek kalau memang rezeki kamu bener apa yang Diki bilang kalau memang rezeki kamu kamu akan jadi juara kalau bukan rezekinya gimana? nah oke selamat panas mbak adek Nona Shasha Great Willers dia penemu cilok sepeda berkata be yourself to be a winner jadilah dirimu untuk jadi pemenang gak tadi mau nyep mau nyep jangan orang yang biasa kayak gitu gak bisa tepuk tangan buat Diki TV atas komentarnya terima kasih adek silahkan kembali ke tempat dan juri nanti setelah ini akan berembuk di belakang akan menghitung-hitung siapa yang memenangkan pada season kali ini tapi setelah itu nanti kita akan dihibur oleh penambulan stand-up comedy spesial jadi jangan kemana-mana tetap di Lugas lucu gak sih? lucu gak masih di grand final Lugas lucu gak sih? lucu gak terima kasih masih bersama kami juga terima kasih buat Mbak Fori dari Trans7 masih disini dia masih menunggu siapa yang hari ini akan menang karena informasi pemenang hari ini akan langsung disampaikan kepada jajaran-jajaran dari Trans7 lalu ke petinggi-petinggi Trans7 juga akan diinfokan ke petinggi-petinggi dari MNC Metro TV Net agar mereka tidak usah ngundang mereka iya kurang lebih kayak gitu lumayan ya seperti janji segmen sebelumnya kita akan melihat penambulan stand-up comedy dari bintang tamu kita penasaran gak sih? penasaran gak sih? kurang semangat nih bu masih mau nonton gak bu? masih langsung aja kita panggil ini dia penampilan spesial di malam hari ini tepuk tangan yang meriah untuk Diki TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengen yang langsung stand up atau mau pengen presiden-presiden dulu kita mulai dari presiden-presiden dulu aja ya jadi ini materi pernah gue tulis di tahun 2016 lah jadi gini teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan masih semangat boleh minta tepuk tangan diru semuanya gue tuh orang yang perfeksionis gue tuh orang yang kalau soal kebersihan wangi gue nomor satu kadang-kadang bisa dibilang gue tuh lebih bersih dan lebih wangi dibanding istri gue dan hal yang bikin gue tuh over kalau soal kebersihan namanya itu gue bisa dibilang gue terlalu over over banget lah gitu karena gak masuk di akal gue geli sama ludah yang bahkan gue geli sama ludah sendiri jadi gue gak bisa ngeludah di sembarang tempat jadi kalau gue ngeludah gue pasti cari ke kamar mandi atau kemana yang bisa ngalir dan gue gak ngeliat ludah itu itu yang bikin gue gue benci banget lu pernah punya teman gak yang kalau ngobrol dikit-dikit ngeludah ya kan apa kabar di wah sehat banget lu eh gue denger dulu wah sibuk banget bing ya itu dia 10 menit gue ngobrol ludah semua tuh dimuter di sini lu mau ngeludah ngeludah ngobrol-ngobrol gitu gue paling gak bisa dibarengin kayak gitu mau ngeludah mau ngeludah mau ngeludah gitu geli banget gue geli banget sama orang yang ngeludah gue geli gitu nah satu ketika nah satu ketika gue pernah gue jalan-jalan ke mall gue jalan-jalan ke mall sampai mall tuh gue sakit perut sakit banget gitu perut gue gue pengen boker gitu ya masuk lah gue ke ke armadi mall masuk ke mall aduh pengen boker gue masuk ada 3 bilik 1, 2, 3, 3 bilik kayak biasa gitu di dalam mall gue buka gue boker kayak biasa di tengah-tengah gue boker dateng lagi pengunjung mall lagi dia boker juga masuk ke sebelah gue cekrek di kunci dia duduk dia bernyanyi lu tau kan bilik bilik apa kamar mandi di hotel tipis banget ya jangan kan dia ngobrol seujon aja kedengeran saking tipisnya dia lagi mikirin mertuanya tau gue saking tipisnya jangan kan dia ngomong seujon aja kedengeran pokoknya apapun yang tetangga lakukan kedengeran kedengeran banget udah kita masing-masing melakukan kewajiban masing-masing kan tung plung plung gitu kan dia berak gue berak nah di tengah-tengah aktivitas kita dari tempat gue gue denger begini sorry itu kue kayaknya di tariki panjang banget itu react bukan dari tenggorokan dari pahak yang ketarik react yang belum pantas buat keluar keluar kayaknya react yang lagi masih muda baru jadi yaudah bang gue ketarik itu ditarik mau maaf ini agak sedikit jorok ditarik gak ada cuhnya gak ada cuhnya gak ada cuhnya lu bayangin aja ya gak ada penyelesaian gak ada cuhnya ya bodo ama sih terserah lu mau telan lu mau tabung buat yatim gue terserah gini ya Allah itu Allah menciptakan semua perpasangan-pasangan ya ada langit bumi cakep jelek panas dingin kuek pasangannya cuh Allah menciptakan huruf C untuk mendorong ludah cuh jangan pernah improv menggunakan huruf lain selain C males pake CA pake X cuh bukan urusan gue dan gak jadi gak jadi apa ya gak jadi urusan gue sih bodo ama terserah gitu tapi mbo ya diselesaikan diselesaikan karena gue udah gak sengaja denger gitu apa ini si anjing lupa abis kuek ya pikiran gue akan kemana-mana jadinya abis dia gua keteng bang cuh 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 yuk bang bismillah yuk cuh 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 kayak gini cuh keluarin keluarin cuh cuh buat apa sih ludah cuh keluarin cuh gua denger berarti kebayang terus ya jadi yang ada di otak gue cuh itu kan gua gak tau gitu gua anjing gimana sih supaya ngilangin itu gimana gitu ya gua mati-mati dalam penasaran penasaran gara-gara nunggu ludah kan agak enak gue kayak anjing udah mati gue sialan banget nih aneh gue ikutin kemana aja biarin aja gitu karena gini bukan cuma di Indonesia di Indonesia di luar negeri beda enggak misalnya emang lu ke barcelona there is different there is no cuh there is cuh la 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 enggak ada semuanya cuh cuh seorang barat orang barat itu excuse me cuh eh pasti begitulah ini si anjing gak ada cuhnya gitu mati gue bang kayak ini dia ngeflush artinya dia kelar padahal gue udah kelar dari tadi gue tungguin lu biarin sampai tai gue kering biarin aja dia cebok dia flash gue flash juga dia pake celana gue pake celana juga dia pake celana lagi dia celananya berapa sih anjing mau sebuah banyak bang gue tungguin momen dia buka buka kuncinya gue barengin lagi dia dorong gue keluar bareng gue nengok dia nengok gimana masih mingkem si anjing tau gue tau gue emang jorok nih si goblok dia ke wastaple dia buka keran gue buka puasa gue buka keran juga gue buka puasa udah mulai curiga deh gue liatin penasaran gue tanya bang kok ngeludah mamam tuh penasaran gue cowok emang lo ya kita sama-sama selamat malam gue Diki selamat malam gue Diki selamat malam gue Diki selamat malam Diki Diki kualitas juri kualitas juri kita liat komen dari gue yang dicagur silahkan terima kasih temen-temen selamat malam Diki kita abis ini akan mencari tau siapa yang akan juara pada malam hari ini oke siap kita akan saksikan siapa yang menang pada acara Luga season 1 jangan kemana-mana setelah yang satu ini masih di lucu gak sih lucu dong lucu dong harusnya mereka yang lucu dong terima kasih masih bersama lucu gak sih lucu dong lucu gak sih season 1 sudah akan mengakhiri perjalanannya dan kita akan menyaksikan siapakah diantara ketiga kontestan berikut ini yang akan menjadi juara satu apakah Andis Zoom apakah catur Zoom dan apakah AD Zoom untuk ketiga peserta silahkan merecap komentar dari Dewan Juri untuk AD anjay keren juga loh Wendy 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 komentar pertama untuk adek kata Indra Lesmana kata Wendy kata Wendy anjing 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 kata Kiki kata Kiki kata Kiki terima kasih terima kasih terima kasih komentar berikutnya untuk untuk catur kata kata Ayu Ting Ting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata Kiki kata Kiki kata Diki kata Diki materi-materimu dekat dan relate tapi pants lainnya sangat jauh Mas Yarisatria gak kelihatan gede banget perutnya soalnya oh itu ada-ada untuk Andis Nantuk bos kata Hesti gula nih gula Andis gugup banget jadi deliverinya banyak yang geter Deliverinya sempat ada yang jeda karena gugup banget ya cara bawa materi paling enak tapi pas lainnya enggak dapet karena gugup banget ya gugup banget ya Iya thank you thank you thank you thank you ah enggak ada uangnya mau masih dari emasi untuk Andis kata Wendy tempo lu lambat banget kayak orang lagi ngeraba-raba nggak tahu mau bawain materi apa lo menutup set dengan materi tanpa pas lain suara lu dong yang gede tapi ketawanya kecil untuk saya mana nggak ada oh kira saya dikomentar hahaha 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 dan di Lugas season satu ini sayangnya hanya tetap akan ada satu juaranya untuk juara ketiga di Lugas season satu adalah 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 juara ketiganya adalah selamat untuk Ganjar dan Mahfud eh wuuh selamat apa juara tiga sorry 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 merurut juara tiga Oh belum pasti ya apa sih oke 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 siapa tadi ya juaranya ya Oh iya 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 saya agak lupa agak lupa maaf juara ketiga Lugas season satu Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk catur itu tadi juara ketiganya halus ya halus ya fat ini halus halus mahal ya mahal juara juara pertama tapi sebelumnya untuk nama yang saya panggil harap maju satu langkah ade silakan maju satu langkah hai 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 dan berikutnya untuk yang saya panggil namanya mundur satu langkah ade mundur satu langkah hai 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 makasih udah nurut sama saya terima kasih hai 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 pemirsa yang ada di rumah maupun penonton yang ada di sotis hotel kita sama-sama kebeda kesaksi siapakah orang paling lucu di season satu ini apakah Andis ZOOM ZOOM apakah ade ZOOM apakah mereka berdua ZOOM apakah catur ZOOM catur bingung ZOOM ZOOM habis saja selamat untuk juara satu dari Luka season pertama mari beri penghormatan dan tepuk tangan yang meriah untuk kelanting dari Surabaya PENGANG adew capek istirahat dulu ya istirahat dulu ya capek minum Marcus minum minum calen panik Panik dulu ya panik-panik Karena ada tayangan Kaget saya Kita Sama-sama Akan melihat Siapa yang jadi jualan Seru Oke Penonton yang ada di Sotis Hotel dan juga Subscriber Wendi Cagur Dimanapun ada berada Kita sama-sama akan jadi saksi Dari kecelakaan di depan Kita akan menjadi saksi sejarah Siapakah pemenang Lugas season 1 Nama yang saya sebut Adalah juara pertama Lugas season 1 Selamat untuk Ade Sekali lagi berikan penghormatan dan tepuk tangan nomornya untuk ketiga grand finalis Lugas season 1 Dari orang yang tidak mengerti dunia stand out comedy tapi berani tampil Tepuk tangan untuk catur Untuk Andes Dan juga untuk Ade Ya Oke Sip Oh kita udah Lancar GR nya Kita mulai yang sebenarnya ya Dari awal Agak bergeser Kita akan memberikan dulu Eh foto dulu boleh Kita akan difoto Untuk para teman-teman Foto podium Foto podium Sini Sini Tengah Sini Tengah Juara 1 2 3 Foto Catur agak jongkok Foto podium Terus Jongkok Agak Setengah Oke sip Silahkan Inilah dia juara 1 2 dan 3 Lugas season 1 Oke boleh berdiri lagi Kita akan memberikan Pembagian hadiah Juara 3 Akan mendapatkan Uang tunai Sebesar 2 juta 500 Dan 1 unit smartphone Dari fake house Boleh bergeser dulu Juara yang lainnya Lagi Lagi Oke Mau dikasih hadiah dulu ya Juara 3 Akan hadiahnya Langsung akan diberikan Oleh Hesti Purwadinata Dan juga Kiki Saputri Dipersilakan Untuk memberikan Hadiah Kepada Juara ketiga Yaitu Uang tunai Sebesar 2 juta 500 ribu rupiah Serta Smartphone Ronde Ronde berapa Silahkan Kiki Saputri Memberikan Bucket bunga Dan juga Smartphone Selamat catur Silahkan berfoto Dan kelebihan dari smartphone Yang diberikan fake house Adalah sudah diinstal Muslim Pro Terima kasih Untuk Dewan Juri Boleh tahan dulu Sebentar disini Dewan Juri Dan Sudah di foto Sudah Oke Untuk juara kedua Silahkan Andis Hadiah Untuk Andis Akan diberikan Oleh Diki Divi Dan juga Ayu Ting Ting Silahkan Dipersilakan Mereka sebanggung Untuk memberikan Simbolis Uang tunai Sebesar 5 juta Rupiah Dan juga Satu Unit Smartphone Dari fake house Juara 2 Lugas Season 1 Andis Selamat Ya Bisa megangnya Bisa megangnya Bisa megangnya Silahkan Berikutnya Harap Jadi Kasih nih foto Jadi Berikutnya Untuk Teman-teman SMP Deliman Praia Pria Harap bersiap-siap Berfoto Terima kasih Untuk juri Ayu Ting 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 Dan juga Diki Divi Dan Untuk Ade Dipersilakan Ketengah podium Untuk memberikan Untuk diberikan Penghargaan Ade Hadiah akan langsung Diberikan oleh Wendy Armoko Ayu Natasya Serta Bapak Jokowi Dodo Gak hadir Oh berhalangan Mohon maaf Jadi hanya Wendy Armoko Dan juga Ayu Natasya Akan memberikan Simbolik Giant check Uang tunai Sebesar Itu Sebesar 5 juta rupiah Sah Oh udah saya mau ngambil 5 jutanya tadi Ketahuan lagi Sebesar 10 juta rupiah Juga Satu unit Smartphone Dari Fake House Serta Voucher Hotel Dari Sotis Hotel Silahkan berfoto dulu Maaf Berfoto dulu Wendy Dan Ayu Dan Ade Turunin Biar gak kena mukanya Bu Ayu Kasih lihat Satu Dua Silahkan berfoto Sorry Sebentar Bu Ayu Ada round down Biar gak keliatan Biar gak keliatan lagi kerja Oke Satu Siap Sudah diabadikan Oke Tadi yang seperti ini juga saya Sudah sampaikan Ada Apresiasi luar biasa Dari Ayu Ting Ting Dari Surya Insomnia Dan juga dari HST Untuk menambahkan nominal hadiah Untuk Para juara kita kali ya Kali ini Juara ketiga Mendapatkan tambahan 2 juta rupiah Menjadi 4 setengah juta rupiah Juara dua Dapat tambahan 3 juta Menjadi 8 juta rupiah Dan juara satu Mendapatkan tambahan 5 juta Menjadi 15 juta rupiah Ki Itulah Kiki Saputri Akan memberikan Uang buzzernya Wow Iya Uang buzzer Saudara-saudara Uang panas Panas-panas-panas-panas Tapi Mohon maaf Agar tidak Menjadi kecurigaan Biar saya membagikan Hei gak usah Berbaris berhenti Silahkan Kiki Adek Menambah berapa Satu juta Dua juta Mohon maaf saya gak ngitung Soalnya yang dikasih ini Juga gak kehitung sama saya Silahkan mendapatkan uang Bisa ketempat Pak langsung ya Karena di tengah maraknya Kejadian begal Dan juga rampok Di jalanan Ada baiknya Uang Dititepan ke MC Uang kasih MC Foto dulu Oke Berikutnya akan pemberian Piala Dari Lugas Sebentar Tahan dulu pak Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Untuk para teman-teman yang sudah hadir Di acara Lugas Final Season 1 Terima kasih Juga terima kasih untuk Bantuan sponsor Ataupun support acara ini Kepada Sotis Hotel Kemang Kepada Sotis Hotel Kemang Dan juga Telkom Saillight Di bawah rileks aja Karena pakai Telkom Saillight Grand Makassar Hotel Dan juga Sagala Entertainment Terima kasih Untuk dukungan Di acara kali ini Selain hadiah tadi Ketiga grand finalist Juga mendapatkan Voucher belanja Dari Beer and Barrel Sotis Hotel Kemang Jakarta Udah Oke Dan kita akan memberikan Piala secara Langsung Baik Malam hari ini Menjadi sejarah Dari iseng belaka Jadi sebuah hal yang besar Semoga ini membuka jalan Teman-teman Selamat jalan teman-teman Mas Masih disini Maksudnya selamat Menempuh dunia yang baru Kita Mendoakan yang terbaik Amin Selain hadiah yang Sudah kalian dapatkan Selamat Kepada adek Mendapatkan trofi Lugas Season Satu Itu dia akhir acara Lugas Season Satu Terima kasih semuanya Terima kasih Semuanya sudah menyaksikan Lugas Season Satu Final Dari awal Sampai final Saya Haji Joyebo Mengucapkan terima kasih Pamit mundur Sampai ketemu lagi Lugas Season Lugas Season Selamat menikgin Terima kasih telah menikеля Selamat menikل Jangan lupadi Selamat menik Ja tre ladang Tika konsumasi jungi Terima kasih telah menonton